Saatnya berwisata kuliner, kali ini salah satu restoran yang terkenal dengan hidangan lautnya di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Pemirsa, sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat menu santapan Bukapuasa. Nah, ikuti saya yuk sama Pak Kwik. Ayo Pak Kwik! Saya pun diantar Pak Kwik untuk bertemu langsung dengan Koki Restoran. Seperti yang dibilang Pak Kwik, kita akan memasak menu udang tape dan pokcai tiga rasa. Kita akan membuat pokcai tiga rasa dulu ya. Bumbunya tidak terlalu sulit. Ada sayur pokcai, kaldu bubuk, air kaldu, telur jeli, putih telur, lada, dan penyedap. Oh iya, jangan lupa daun bawang dan garam, juga ada minyak wijen dan arak masak. Langkah pertama, minyak bawang dicampur air kaldu. Kemudian, masukkan sayur pokcai dan telur jeli. Jangan lupa, telur asin, penyedap rasa, lada, dan bubuk-bubuk. Kemudian, tambahkan minyak wijen dan arak masak. Jika air sudah mendidih, perlahan-lahan tuangkan putih telur ke tumisan sayur. Kemudian, dikocok perlahan. Nah, selesai sudah, pokcai tiga rasa. Cukup mudah bukan? Kata sayur pokcai, kenapa disebut pokcai tiga rasa? Karena terdiri dari tiga jenis telur yang ada di menu ini. Kemudian, kita membuat santapan udang tape. Ini dia nih, bumbu utamanya. Ada udang, tape merah, jahe, dan bawang putih. Caranya sangat gampang. Pertama, bawang putih digoreng hingga menguning. Setelah bawang putih, goreng udang. Sampai berubah warna ya. Kemudian, tumis jahe, lalu masukkan udang yang telah digoreng dengan bawang putih. Nah, saatnya tape merah dilumuri bersama gorengan udang. Jangan lupa, ditambah minyak wijen dan bubuk penyedap lainnya. Agar terlihat cantik, udang tape diberi potongan mentimun, cabai, dan seledri. Nih, ini dia nih udang tape-nya. Nah, Pak Kut, ini menunya kayaknya udah kayak mau buka puasa aja nih kita nih, Pak Kut. Nah, Pak, ngomong-ngomong masalah udang tape ini tuh menu baru nggak sih di sini? Ya, ini kita ada pakai jahe. Untuk buka puasa kan, itu kembung ya. Jadi, ada jahe-nya itu buang angin. Oh, jadi pas kali ya untuk menubuhkan puasa gitu ya, Pak ya. Buang angin, sehingga apa-apa namanya, langsung makannya kita kembali ada... Meningkat lagi gitu ya. Dan ini juga, Oce? Kalau buah ini kan, dia sifatnya kan namanya adem. Oce itu adem. Jadi, kalau puasa kan panas, ini yang ada untuk ademnya. Maksud, minuman ini. Aduh, Pak, jadi melihat menu ini saya udah nggak sabar nih, Pak, menunggu bedoh, Pak. Bapak gimana juga, kan? Oke. Oke, nah, pemirsa, 30 menit sudah saya menemukan.